Halo selamat pagi sahabat mitra petani semoga sehat selalu dalam lindungannya Berjumpa dengan saya Suryo Tani Channel pada video kali ini dengan alat yang sangat sederhana ini saya akan mencoba Membagikan sebuah pengalaman atau yang sudah saya lakukan dalam perawatan padi sawah Kebetulan yang saya tanam musim ini adalah paritasnya Cihirang 77 Bisa kita lihat sahabat mitra petani Padi saya ini berusia 39 hari Orang bisa mengatakan masa generatif pada fase pemumpukan yang kedua Kita lihat bersama padi sawah yang berusia 39 hari ini Begitu kelihatan hijau subur hijau royo royo Walaupun tidak terlalu subur Tetapi bagi saya sudah cukup baik Sebaiknya diberikan pupuk susulan yang kedua Umur tanaman mencapai pekan kelima Sekitar 30 sampai 40 hari setelah tanam Masa ini adalah peralihan dari fase vegetatif ke generatif Pada fase ini tanaman padi kita membutuhkan nutrisi yang tinggi Pada masa vegetatif kemarin Saya menggunakan pupuk Ponska Plus Nah itu memang non-subsidi Dengan alasan saya ingin tanaman padi saya ini bisa anaknya banyak Seperti yang kita lihat ini Sama halnya dengan kita manusia Pada masa vegetatif anak kita yang masih membutuhkan banyak vitamin Sehingga nantinya perkembangannya juga akan sempurna dan baik sehat selalu Tidak lain juga pada tanaman padi kita Seharusnya nutrisi itu harus kita perhatikan juga Untuk menjaga kesehatan sehingga hasilnya bisa memuaskan Pada jenis sihiram Usia yang seperti padi saya ini Itu ditandai dengan akan munculnya daun bendera Yang menandakan bahwa padi akan bunting Artinya malai padi akan segera keluar Sebaiknya pemupukan ketiga kita laksanakan Untuk memperoleh hasil yang optimal yang tinggi Teknik pemupukan pun bervariasi sesuai dengan kebutuhan Karena apa? Karena struktur tanah dan unsur hara tanah pun juga berbeda-beda dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya Sehingga mempengaruhi kebutuhan pupuk yang kita gunakan Mitra tani yang berbahagia Dalam teknik pemupukan tadi diperlukan ketelitian dan kecilian Karena kondisi dan dosis yang pas Bisa diketahui dengan terus melakukan uji coba Penting kita ketahui perkembangan pertumbuhan tanaman padi kita Pada setiap musim tanam Jika dirasakan belum maksimal perlu dicoba kembali Atau diubah Ataupun ditambah dosis ataupun jenis pupuknya Yuk kita keliling melihat tanaman padi saya Ini mitra-mitra tani yang bercinta Untuk membantu keberhasilan hasil padi kita Kita butuhkan kebersihan juga dari pematang-pematang sawahnya Untuk mengurangi hama yang masuk terutama tikus Selain tikus seperti yang kita lihat ini keong Itu juga termasuk hama padi yang sangat berbahaya Bisa dikatakan musuh petani juga Alangkah baiknya setiap kita ke sawah Hendaknya kita ambil Ada satu, dua, tiga, dan seterusnya Selain menjaga keamanan padi kita dari hama Tikus, keong Keong bisa kita bawa pulang Kalau kita punya itik Bisa kita pergunakan untuk tambahan makanan titik kita Jadi semakin sehat dan bisa bertelur dengan rutin Sekian dulu sahabat mitra tani Video kali ini dari Surya Tani Channel Banyak sekali kekurangan Mungkin sedikit bisa membantu Nanti akan saya sempurnakan Akan saya lanjutkan pada video berikutnya Semoga bisa bermanfaat dan semakin menjadi sempurna Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa video berikutnya Jangan lupa Dari lagi Subscribe Like dan share Terima kasih Sampai jumpa Video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.